Duet Prabowo-Gibran akhirnya terwujud. Meski sempat maju-mundur hingga ada wacana Bacawapres lain pendamping Prabowo, tapi akhirnya Prabowo-Gibran mendaftar ke KPU untuk ikut kontestasi Pilpres 2024. Gibran bahkan sempat meminta Prabowo tenang karena ia sudah ada. Calon Presiden Pak Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Itulah pernyataan putra sulung Jokowi, Gibran Rakebuming Raka, yang menenangkan pasangannya di Pilpres Prabowo-Subianto. Untuk pertama kalinya, Gibran berpidato di hadapan para pendukungnya. Gibran meminta Prabowo untuk tenang karena dirinya sudah ada di sisi Prabowo. Pernyataan Gibran itu bisa ditafsirkan beragam. Menurut peneliti politik Yusof Ishak Institut, Made Supriyatma, Gibran terlihat sangat percaya diri meskipun kemunculannya di deklarasi kemarin, barulah yang pertama kali. Gibran bahkan langsung memaparkan sejumlah program kerja unggulannya sebagai Bacawapres. Sangat percaya, dan kita tahu dari mana asal percaya itu. Sangat-sangat percaya. Dia didukung oleh kekuatan yang luar biasa besarnya. Kekuatan politik dan kekuatan ekonomi, kekuatan keuangan. Saya percaya itu. Harus melihat buktinya sendiri di jalan-jalan. Sementara itu, sebagai Bacawapres, Prabowo pun yakin duetnya bersama Gibran di Pilpres bisa mewujudkan visi-misinya, termasuk meneruskan program Jokowi saat ini. Enggak, enggak salah pilihan aku. Paten enggak? Paten enggak wakil presiden kita? Terlalu muda enggak? Gue terlalu tua enggak? Prabowo dan Gibran mendaftar untuk maju Pilpres ke KPU di hari terakhir pendaftaran Capres-Cawapres 2024, 25 Oktober kemarin. Hari ini, Prabowo Gibran bahkan langsung mengikuti tes kesehatan di RSPAD Gatot Suburoto, Jakarta Pusat, sebagai salah satu syarat maju Pilpres. Kini Pilpres resmi diikuti tiga pasangan Capres-Cawapres. Apakah kehadiran Gibran yang mendampingi Prabowo di Pilpres kali ini benar akan membuat tenang Ketum Gerindra yang juga sempat maju sebagai Capres di dua Pilpres sebelumnya?